Halo, ketemu lagi sama myself disini Hari ini aku akan review drama Koiwa Suzukuyo Dokumen Demo episode ke-6 Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys Jadi kemarin kan Tendo ngomongin kalau mereka itu udah pacaran ya Nah abis itu tuh ada cewek datang Nah ternyata dia tuh saudara kembarnya Minori Nah Minori itu kan dulu kan sempet deket ya sama si tempat Pacarnya juga persis gitu Nah si cewek ini namanya si Wakabayashi Miori ya Dia itu ternyata dokter jantung Jadi nanti bakal jadi koleganya si Tendo nih Nah sayangnya si Tendo ini diminta jadi pembicara di suatu seminar ya guys Jadi otomatis dinernya si Sakura sama si Tendo ini bakalan tertunda ya Karena seminarnya ini bertepatan sama hari itu Nah suatu waktu itu si Miori ini kan kepleset ya di tangga Nah dibantu tuh, ditolong tuh sama si Tendo Nah Sakura kan lihat kan jadi dia tuh agak cemas-cemas sendiri Aduh gimana ya Si Miori ini kan dari fisik dari mukanya itu kan sama persis ya sama si Minori ya Jadi dia takut kalau bakal membahayakan hubungannya gitu Jadi dia minta kepada si Ikarunya itu buat izin di hari seminarnya itu dia mau ke Osaka gitu Jadi dia mau ngikutin seminarnya gitu deh Filmnya dia ke Ryuko ya Jadi dia cerita tuh gini-gini-gini Gimana pertemuannya sama si Miori itu Nah si Ryuko ini kan ngasih semangat gitu ya guys Akhirnya si Sakura bertekad juga ke Osaka Jadi dia bener-bener mau menguntit si Tendo nih Tuh kan Nah ini juga nih Iya kan Nah sayangnya Gak pakai lama Mereka tuh terpisah kayak Si apa si Sakura itu Gak jadi apa Ngikutin si Tendo Karena dia terpisah gitu kan Nah pas dia di jalan itu Dia tuh ketemu sama orang Cowok gitu ya Bapak-bapak Dia kehilangan dompetnya Nah habis itu Si Sakura kan bantu tuh Nah dompetnya udah ketemu juga sih Cuman habis itu tuh si bapaknya itu Tiba-tiba kolaps dia Tiba-tiba pingsan Nah si Sakura dengan meluri perawatnya itu Langsung bantu deh Dicek juga Eh ternyata bapaknya ini punya Masalah jantung Jadi waktu itu tuh Dianalisa si Sakura itu Henti jantung ya guys Jadi dia langsung Ngelakuin Si PR Jadi dia langsung Ngelakuin gitu Mumpak dadanya si bapaknya Nah gak tau nih Ceritanya gimana Tiba-tiba si Tendo itu Datang dari belakangnya si Sakura Dia tanya kenapa orang ini Gini-gini Nah si Sakura kan kaget juga loh Kok tadi kan udah terpisah Ketemunya disini gitu loh Nah terus akhirnya Si Tendo mimpin tuh Dia Nyuruh si Sakura Nyari Apa AED AED itu Alat pacu jantung Alat apa Alat keju jantung Yang otomatis gitu Semacam mesin Opon otomatis gitu Nah AEDnya udah dapet Terus dia Ditempelin ke Apa namanya Ke dadanya Si pasien Habis itu Akhirnya pasien tertolong Ambulan juga udah datang tuh Nah Habis itu kan Akhirnya Tendo Bareng-bareng sama si Sakura gitu kan Nyapisin malamnya disitu Mereka juga makannya disitu Ala-ala Kaki lima ya Jadi disitu dia makan takoyak itu disitu Khasnya Osaka Nah tapi buat Sakura dia udah seneng banget Karena itu udah Kayak Kencan pertama gitu Nah ini bagian yang paling lucu nih Nah mereka kan Berdua kan sebenernya kan kamarnya Dibesenin sama si Ryoko Nah ternyata itu yang dibesenin sama Ryoko itu tuh Cuma satu kamar aja Gitu Wah gimana ya Nah liat tuh Jadi waktu itu tuh si Sakura gak sengaja Kepelesa juga Jadi Ya posisinya kayak gini deh Tapi gak berlangsung lama kan Karena si Tendo bisa jaga sikap juga Nah ini si Ryoko Nakal juga nih sama si Sakura nih Tuh liat dia Masa Ngasih Pakaian gini nih Sama si Sakura Jadi Keingat film Why like ya guys Si Sakura juga udah mempersiapkan diri Dia udah mandi Dia Terus habis itu udah keluarkan Udah bersih Dia terus bilang gini Aku memang gak Sempurna Tapi aku akan Berusaha mencobanya Gitu Dia bilang gitu Dalam artian dia udah siap Melakukan ML gitu kan Eh ternyata si Tendo nya udah tidur ya Dasar Akhirnya si Sakura ini Ngedatangin Ngedatangin si Tendo gitu kan Nah terus Dia mau niat Mau nyium si Tendo gitu Tapi gak jadi Nah akhirnya dia Tidur juga kan Di sebelahnya si Tendo gitu Eh ternyata si Tendo tuh Belum tidur loh Jadi Waktu itu Dia gantian yang nyium si Sakura Hmm Nah pas seminar itu Dia sama si Miori itu kan Ketemu ya Terus dia Saling berkenalan Saling mengenalkan diri Nah si Miori itu Bilang Kalau dia udah tau si Sakura itu Pacarnya si Tendo Nah habis itu Dia terus Belak-belakang ya ternyata si Miori ini Kalau dia tuh suka sama si Tendo gitu Nah si Sakura ini kan Ya Kaget juga sih ya Tapi dia gak bisa berkata-kata sih Gak bisa bantah atau gimana Ya cukup dengerin aja Walaupun sebenarnya Si Sakura juga was-was juga kan Nah suatu hari itu Kayaknya bukan hari yang baik deh Bahan Sakura Jadi Di belakang Sakura itu Banyak orang yang ngomongin Si Miori sama si Tendo itu Mereka itu pasangan yang Hmm Serasi Sama-sama berbakat Sama-sama pinter gitu lah ya Terus dia gak sengaja juga Pas mau ke ruangannya Tendo tuh Dia ngelihat si Miori tuh Lagi ngobrol gitu ya Sama si Tendo gitu Nah dia denger juga tuh Kalau si Miori Menyatakan cintanya gitu Sama si Tendo Nah abis itu kan Sakura kan Ngerasa gak kuat hatinya Gak kuat lingatnya Buat denger kayak gitu Dia terus Keluar dari situ Kasian banget sih Sakura ini Jadi malamnya dia Kayaknya nangis-nangis gitu Sambil nyanyi-nyanyi gak jelas Sambil minum bir gitu Nah ternyata disitu tuh ada Gisugi datang ya Tetangga sih Pasti sering ketemu kan Nah disitu tuh si Sakura Terus cerita gitu Tentang apa yang dia alamin Paginya Nah terus si Kisugi juga kan Berusaha menghibur si Sakura Entah gimana caranya itu Akhirnya si Kisugi itu Kayak terdorong gitu Buat ngungkapin perasaannya Jadi dia narik si Sakura Terus meluk dia Terus dia bilang Kalau dia suka sama dia Wow Penasaran gak sih Ini kelanjitannya Soalnya ini udah selesai nih Ini udah selesai Episode 6-nya Jadi sebelum aku upload episode ketujuh Jangan lupa like dan subscribe ya guys Oke bye 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 bye